Terima kasih Anda kembali bersama kami Aksi protes warga Dusun Genitri, Desa Gendoh, Kecamatan Sempu menimbulkan ketegangan dan deadlock yang membuat Kepala Badan Permusyawaratan Desa Gendoh melakukan walkout dan mengancam mundur diri jika Kepala Desa, Didik Darmadi tetap menggelar penjaringan Kepala Dusun Gendoh Kepala BBD Gendoh, Purwadi, melakukan aksi walkout dan mengancam mundur karena dirinya sudah merasa capek mengingatkan Kepala Desa, Didik Darmadi yang selalu mematik polemik di masyarakat Ini sudah terjadi dua kali Pertama, terkait Kepala Dusun Kelontang dan kini diulangi lagi di Dusun Genitri Purwadi merasa tidak pernah diundang untuk berkomunikasi dan malah dituduh ada rapat gelap terkait pilihan Kepala Dusun Genitri Purwadi juga menjelaskan bahwa dia merasa tidak memiliki wibawa karena selalu ditinggalkan dalam urusan penting Purwadi mengatakan bahwa mundurnya Kepala BBD Gendoh adalah hak yang bersangkutan Didik Darmadi seharusnya tidak terlalu masuk dalam kursan pemerintah desa dalam hal penjaringan perangkat karena itu adalah hak perogratif Kepala Desa tanpa harus melakukan Kepala BBD Gendoh Sudah kita akumodir aspirasi masyarakat tapi tetap harus juga mematuhi atau menghormati keputusan Kepala Desa selama itu tidak menyalahi aturkan sudah tahap-tahap itu sudah saya sampaikan tahap-tahap melalui aturan-aturan perundang-undangan sudah saya tak ngerti, sudah saya tak patuhi memang ada dua opsi kemenuan perangkat baik itu melalui mutasi maupun penjauhan Kepala Dusun, pemutasian perangkat merupakan kewanangan Kepala Desa kalau memang itu tidak cocok di bidangnya akan saya kita mutasi dan masyarakat saya harap bisa menghargai keputusan Kepala Desa Didik Darmadi baru memberikan tanggapan terkait masalah ini dari Banyuwangi, Jawa Timur Agus Binardi, AMTV, melaporkan